Terima kasih. Terima kasih. Dalam rangka kerjasama penjagaan karna ini, kita juga memberikan bantuan operasional setiap bulan yang kita serahkan ke KTPI yang sudah kita bentuk. Nah, kemudian KTPI sendiri ini kita bekerjasama dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Tafin. Dan dengan dasar itulah kemudian kita bermitra untuk melakukan pencegahan terjadinya karupat di tahun 2020 ini. Dan Alhamdulillah, dari program kegiatan yang sudah kita lakukan ini, kita berhasil melakukan pencegahan dan meminimalisir terjadinya karupat di tahun 2020. Dari enam desa yang sudah kita programkan kegiatan ini, kita hanya mendapatkan satu desa yang terjadi terklah di wilayahnya, yaitu desa Sungai Rukas Bulu. Bantuannya berupa apa saja? Untuk bantuan penjagaan karupat ini, kita ada ngasih dana-dana sebesar Rp1.500.000 setiap bulannya. Untuk satu kelompok? Untuk satu kelompok. Di samping itu juga kita berkomitmen memberikan reward mata penghargaan ke desa, apabila desa Sungai Rukas Bulu tidak ada karupat sepanjang musim kemarau di tahun 2020 ini. Ada dua macam berapa desa, contoh di Kecamatan Rukas Bulu, berapa yang berhasil? Untuk wilayah PT Kepulau ini, kita ada satu desa di Kecamatan Rukas Bulu, itu desa Merkasi Rukas Bulu, dan Alhamdulillah desa ini juga termasuk desa yang bebas karupat. Jadi di samping kita memberikan persenal bulanan, kita juga sudah memberikan reward senilai Rp10.000.000, dan nantinya dibuat dalam bentuk pembengenuan fasilitas desa. Begitu juga dengan desa lain, kita memberikan reward senilai Rp10.000.000 per desa, dan itu nanti digunakan untuk pembangunan fasilitas desa, yang nantinya diharapkan bisa digunakan untuk masyarakat yang ada di desa mitra kita. Harapan yang adanya membantuan ini? Harapan kita dengan adanya kerjasama ini, dan adanya Rp10.000.000, bisa memotivasi masyarakat dan KTDR untuk kedepannya betul-betul mau peduli terkalu terubah. Sehingga apa yang sudah menjadi program pemerintah untuk bebas asap bagi dampak dari Kepulau ini, itu bisa sedikit mungkin dilakukan secara saudaya oleh masyarakat. Sejujurnya, yang tadi perambut kita, untuk bagi dampaknya menyebabkan mereka dan lepaskan kegiatan.